Kisah buruh tani miskin yang dihajikan malaikat, pada suatu ketika, saya soan ke Kiai Kolil Syarkowi, beliau bercerita. Pada saat beliau berhaji beberapa tahun yang lalu, beliau kebetulan sering bersama-sama dengan seorang tua asli Indramayu Jawa Barat. Hampir di setiap tempat, terutama di Masjidil Haram, beliau bertemu dan saling membantu, lebih-lebih Kiai Kolil yang memang merasa kalah tua dalam umur. Sampai pada saat mengurus, syahadah haji, Kiai Kolil menyanggupi untuk mengambilkan syahadah tersebut. Namun setelah syahadah berhasil beliau ambil, ternyata rombongan Indramayu sudah berangkat ke Madinah, sehingga beliau pun berniat menyerahkannya di Madinah. Tetapi setelah sampai di Madinah, ternyata Kiai Kolil tidak pernah bertemu orang tua tersebut. Akhirnya, ya wes ndak popola, toh bisa saya antarkan di Indonesia nanti, demikian gumam Kiai Kolil. Sepulang dari haji, seperti biasa adat Jawa, banyak tamu yang soan. Selang beberapa hari kemudian, ada seorang tamu yang secara umur sekitar 40 tahunan lebih soan. Assalamualaikum, benarkah ini dalamnya Kiai Kolil? Tanya sang tamu. Enggeh, leres, betul. Kula Kolil? Wantan nopo? Jawab Kiai Kolil singkat. Mohon maaf Kiai, kula tidak bisa bahasa Jawa, sebab kula asli Indramayu, kampung blablabla. Saya lupa namanya, jelas sang tamu. Oh, kebetulan, kalau begitu, saya nanti sekalian nitip barang ya, sahut Kiai Kolil. Barang apa Kiai? Tanya sang tamu. Wingi waktu haji? Saya membawa sajadahnya orang Indramayu. Tolong nanti antarkan ke rumahnya ya. Kebetulan, satu kampung sama-sampeyan, pinta Kiai Kolil. Siapa Kiai? Sahut sang tamu. Namanya? Fulan bin. Fulan. Orangnya bentuknya begini. 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 Waktu cerita di Makasana, rumahnya bentuknya begini. Menghadap. Begini. Begini. Desbe. Anaknya. Sekian. Salah satu anaknya yang saya ingat bernama Fulan bin. Fulan. Jelas Kiai Kolil. Spontan tamu tadi menyahut. Tidak mungkin Kiai. Tidak mungkin. Sahutnya tampak bingung dan tidak percaya. Loh. Sampen kok malah bingung tuh. Gumam Kiai Kolil. Setelah terlongong-longong campur bingung, sang tamu berkata, mohon maaf Kiai. Mohon melihat sajadahnya. Setelah diambilkan, si tamu berseru. Tidak mungkin Kiai. Ini bapak saya. Semua yang Kiai ceritakan tadi tepat dengan keadaan bapak saya rumah dan lain-lainnya juga tepat. Dan sayalah nama anak yang tadi Kiai sebutkan. Tapi tidak mungkin Kiai. Bapak saya sudah meninggal 12 atau 15 tahun yang lalu. Ini tidak mungkin Kiai. Tidak kalah kagetnya. Akhirnya Kiai Kolil pun balik bertanya. Sebentar. Ceritanya gimana? Kok sampean bisa sampai ke sini? Begini Kiai. Kemarin saya soan kembah Lim Klaten. Belum sampai masuk rumah. Saya langsung disuruh pergi untuk soan Kiai Kolil di daerah Juwana. Pati. Tidak boleh pulang. Suruh langsung. Saya tidak tahu perlunya apa. Tapi setelah saya cari-cari, akhirnya tadi pagi ketemu. Dan saya soan ini. Jelas sang tamu. Oh, sampean disuruh ke sini sama mbah Lim. Ya disuruh ngambil sajadah hajinya bapak sampean. Ya wis itu tok. Kata Kiai Kolil. Si tamu masih bingung seraya berkata. Lah tapi, Kiai langsung menyela. Sudah untuk lebih jelasnya, tolong ceritakan tentang bapak he sampean. Sang tamu pun bercerita. Bapak saya dulu seorang buruh tani, sampai meninggal juga masih buruh tani. Ibadah he bagaimana? Tanya Kiai Kolil. Tentang ibadah? Nah, sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Wong buruh tani. Jawab sang tamu. Kira-kira ada sesuatu yang lain, dah? Tanya Kiai Kolil lagi. Tiba-tiba tamu tadi menerawang dan dengan mata berkaca-kaca, dia bercerita. Bapak dulu meskipun buruh tani, selalu menyisihkan uang sedikit. Ditaruh dalam kaleng yang katanya nabung untuk pergi haji. Bapak memang sangat ingin pergi haji. Tapi yang namanya buruh tani, yang dilakukan hanya berdoa saja. Tapi mengenai urusan haji Bapak menabung, meski hanya seratus rupiah ketika itu. Sayalah yang dulu sering, Maido, bawa sampai jenengan meninggal pun. Nggak mungkin, Pak. Bon, nggak usah mikir yang terlalu tinggi, Pak. Saya sering begitu dulu, dan sampai meninggal, Bapak belum berhasil pergi haji. Bahkan tabungan kaleng yang ditaruh di bawah dipan tidurnya, sampai Bapak meninggal masih utuh, dan jumlahnya pun sekitar 1 juta lebih sedikit. Akhirnya kami pakai untuk proses pemakaman. Sampai pada titik ini, tamu tadi hanya menangis sesenggukan, sudah tidak mampu bercerita, hanya mengusap air mata yang terus berlinang. Tamu-tamu yang lain pun terdiam, bahkan ada sebagian yang matanya berkaca-kaca. Akhirnya Kiai Kolil pun ngendikan, dan yuk itulah, ganjarannya Bapak S. Sampean, yang punya keinginan kuat untuk berhaji, sampai apapun dilakukan asal halal. Akhirnya malaikatlah yang mewakili, sudah iki, sajadahnya Bapakmu kamu terima, dan pulanglah.